Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel teknisi vlog pada kesempatan ini adalah kesempatan Hari Raya Idil Adha 1441 Hijriah pada kesempatan ini saya ucapkan Selamat Lebaran buat kalian semua yang merayakan kita umat Islam tentunya mohon maaf lahir dan batin karena sebagai manusia pasti kita memiliki selamat dan buat kalian yang sedang mengaksanakan kurban selamat mengaksanakan kurban jangan lupa untuk dibagikan dan buat kalian yang belum bisa berkorban jangan lupa untuk berkorban apa aja termasuk perasaan mungkin perasaan-perasaan apa ajalah yang penting ya seperti itu salah satunya mungkin kalau misalkan berkorban perasaan adalah berkorban merelakan mantan kamu dengan yang lain misalkan ya pokoknya yang penting kita berkorban ya walaupun kita belum bisa berkorban kambing sapi kerbau dan sebagainya buat kalian yang sedang merayakan Idul Adha kali ini kalian boleh berbagi pengalaman apa yang kalian lakukan di Idul Adha ini dan disini gue mau berbagi pengalaman ini adalah tahun kedua jalan gue nikah dan ini Idul Adha pertama gue di kampungnya istri ya di Cipelet nama kampungnya adalah Cipelet tidak seperti yang kalian bayangkan nama Cipelet itu enggak ada pelet-peletnya ya atau ada yang melet-melet kayak gini ya enggak ada semuanya biasa aja namanya saya Cipelet cuma kalau kalian cari di Google kalian nggak bakal menemukan Cipelet cipelet mungkin ada ya jadi disini akan memperkenalkan sedikit daerah Cipelet ini ada dimana ya jadi daerah Cipelet itu terletak di desa Cipendri, Kecamatan Malimpi, Kabupaten Lebak, Provinsi Bantan kampung Cipelet ini adalah kampung yang cukup kecil ya kampung Cipelet ini adalah kampung yang jadi kampung Cipelet ini adalah kampung yang lumayan kecil penduduknya hanya sekitar 20 kakak di sini tapi lumayan tempatnya nyaman ya buat kalian yang pengen tahu Cipelet kalian bisa berpatokan arah saketi dari Malimpin ketika kalian sampai di kampung Sarongge disitu akan ada persimpangan jalan yang sebelah kiri pokoknya yang jalan ke arah wisata air panas senang hati ya situ akan ada apa namanya jalan poros dari jalan raya menuju ke ya senang hati terus patokannya dan disitu ada SMP2 Malimpin kemudian kalian masuk nah selalu masuk nanti setelah belokan ada Masjid Jamin Cihideng dan disitu depan kita belok kiri masuk nanti kita akan diarahkan ke daerah jalan trotuar gimana jalannya cukup bagus naik turun gitu ya lumayan dan setelah nyampe di sini kalian akan ketemu sebuah kampung yang cukup kecil tersebut semuanya jalannya enak nanti di akhir video ini gue akan screen atau gue foto-foto daerah-daerahnya ya pemandangan-pemandangannya kayak gimana itu tempat tinggal gue Oke mungkin itu aja pohonnya terakhir gue ucapkan sekali lagi Selamat Hari Raya Idul Adan yang lain oke di mohon maaf terima kasih selamat menikmati nah jadi ini di tengah-tengah kampung sepelet ya sebelah sini arah selatan barat ini arah utara jalan ke arah jalan raya dan sebelah sini ke arah timur kampung jadi sebagian besar pembuatan itu adalah pekebun dan petani dan menjadi nah ini salah satu aset kekebunan lagi dijemur dan tadi kembali lagi bahwa sebagian besar pembuatan adalah petani dan pekebun juga ada juga yang bekerja di luar negeri dan di luar kota oke sekian vlog dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh